Hai balik lagi di usia nonton dan kita baru aja nonton film berjudul Keluarga Cemara 2 Oke satu kata Ceria Cerialah Aku Lambat Kenapa lambat? Aku kayak rasa lambat banget aja ini film tuh Bukan lambat, mungkin panjang yang mendorasinya Kayaknya lebih panjang dari yang pertama sih ya Mungkin dan kayak Kayak apa? Aku prefer lebih suka yang pertama sih kayak Aku kira konfliknya akan lebih dewasa tapi ternyata nggak Bahkan konfliknya tuh lebih Kecil? Iya, konfliknya tuh lebih ringan Karena usianya mereka kan lebih dewasa Tapi konfliknya tuh lebih ringan Penyelesaian masalahnya juga terkesan biasa Lebih gampang Berdarah-darah Aku nangis Tersedih Terenyu Hancur Itu kayak Perasaan-perasaan tuh kayak desirang sekolah ini tuh lebih Ya bener sih Ceria Komedinya lebih banyak Cuman ya Ya itu sih aku jadi kayak Kayaknya lambat banget sih Karena aku tidak merasakan kayak konflik yang Puncak gitu yang bikin Perasaanku jadi pecah gitu Aku nggak merasakan gitu sih Ya Gimana ya? Kalau misalnya dibikin sedih lagi tuh kayaknya Kok sadis banget filmnya Dua film itu Tapi Menurutku enak sih menurutku Jadi Kesan keluarganya lebih dapet Cuman iya sih Kayak permasalahannya itu ringan sih Permasalahannya nggak 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 sekeras yang kemarin yang bener-bener dihantam kan Kukira bakal Bakal apa Bakal terpuruk karena pandemi ya mungkin ya Yang tahun lalu kan Ada pandeminya nggak sih? Ada Oh ada ya? Bahas-bahas pandemi Ya Ya itu sih Makanya kan kena PHK terus Ngecol Kena PHK bukan pandemi Karena Ada something kan Ya permasalahan itu kan Kayaknya saya ingat ke sih udah ada sih Kayak Eh ada ya? Yang lupa ada Yang nanti tulis di kolom Hahaha Curia sih iya Dan Apa ya? Beda setelah darah ini beda banget Apa ya? Visinya itu beda banget gitu loh Treatment yang menceritakan judul pandang si keluarga ini juga beda banget Kalau Kalau aku boleh berpendapat yang di film yang pertama itu Porsi setiap anggota keluarga itu seimbang Sedangkan disini tuh Arahnya ini sangat menonjol Yang sangat 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 menonjol Bahkan Arah sih lah Iya Kalau bisa dikalkulasi ya Screen time nya lebih banyak Arah ini Bahkan kalau aku pribadi Ini screen time nya untuk Film Arah lah ini Ada screen off Arah Screen time nya untuk Abah Emak Terus konfliknya yang lebih pecah itu Bisa gitu loh Dengan Emang 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 cerita yang udah dibawa Kayak emak pengen nambah penghasilan Sedangkan Abah Abah juga kerja Aku pikirnya tuh kayak Bahkan sampai kepikiran Kalau Emaknya udah menerima Kayak apa Bantuan modal itu terus Malah kena tipu atau hal lain semacam yang kayak Mungkin bisa ya Ya aku kira ada gitu-gitunya ya Wow Sedangkan sini konfliknya bener-bener Cuman Arah sama Arah dan Arah dan Anggota keluarga lainnya lah Tapi yang gak Ya apa ya Maksudnya gak Ya biasa gitu loh Maksudnya kayak Aku kayak Lebih kecil yang Menghadap emosi yang bener-bener Ya Cuman mungkin emang konsepnya Emang dibikin ceria Dan santai Film-film keluarga beneran sih Yang gak Gak anak kecil yang nonton Gak bakal mikir Masalah orang dewasa Iya sih Bener-bener ringan sih Mungkin emang targetnya lebih Lebih luas Lebih ya Semua umur juga kan Ini ratingnya Kalau aku Aku menikmati sih Jujur enjoy ketawa-ketawa Ya ya Karena mungkin akhir-akhir ini Nonton film-filmnya Ya Kurang bikin ketawa Film-film keras ya Jadi Menyenangkan sih Melihat Tapi emang Emang Si Aku bakal ada Bakal mikir ada Konflik sama si Ice yang Lebih gitu Iya Itu aja Terus ya Gila kayak Menguap Entah kemana Gak ada Gampang banget Berdengkar Hebat gitu Maksudnya kayak Berdengkar hebat Antara kakak Adek perempuan Terus sama kerajaan Ya gitu lah Iya Gak ada Apa? Sayang sama aku sih Gak kayak Gak mungkin ada konflik kayak gitu Yang Oh ini mungkin efet asiknya aku Yang pengen ada Ya Konflik yang lebih gregar gitu Tapi ya mungkin Ya balik lagi mungkin Desain produksinya Dari yang Sutadara ini Hamer producer ini Emang Seperti ini Lebih ringan Lebih ceria Lebih kekeluargaan Anak-anak Mungkin Karena dari segi lagunya Aku menikmati banget Lagunya enak banget Scoringnya Menyenangkan Lokasinya Lokasinya lebih Ngeksplore lagi Dan Artistiknya juga bagus ya Artistik bagus Toko itu udah kelihatan Wah ini bener-bener Desain sih Iya Banyak hal yang emang Mereka Mempersiapkannya dari nol Mereka bener-bener didesain Bukan yang ada Dimodif dikit Mereka desain gitu Semuanya Modif juga bisa jadi Apa? Tukonya dimodif dikit Iya tapi kayak Tapi kelihatan Bagus lah Iya bagus banget Terus kalau aku agak Warna-warna Wardrobe juga lebih Aku agak mempertanyakan Kenapa sih Pembawa ceritanya ini Harus ayam ya Sebenarnya Boleh nggak kalau yang Spoiler Eh tau pasti Ada di trailer Maksudnya Oh iya Kenapa ayam ya Aku sempet ada moment Dimana Berisik banget nih Ambience-ambience-nya gitu Iya iya Aku sih ngerasanya Kayak Ini syutingnya gimana ini Kenapa ayam gitu Kenapa nggak kucing Atau Hewan yang tidak terlalu berisik gitu Kenapa ayam gitu Aku masih kayak Mempertanyakan Apa karena Karena ini sih Ada tektokannya Dengan Apa yang akan dijual ibunya Atau apa ya Iya Kayaknya gitu kan Akhirnya ada Kesinambungan juga kan Sebab akibat Dan Dan Itu menceritakan di desa gitu Jadi Cocok sih Ayam Kalau kucing Kucing ras apa Gitu kan Kurang ini ya Nggak berhubungan sama si bapak dan si ibu juga Kayaknya Iya sih Cuman Ya oke Terus aku juga ngerasa beberapa visualnya tuh kayak Kayak Apa yang kayak Kayak Aku nggak mau nisah kasih sama kamu Tapi di kamera aku ada sini Terus kamu ada sini Kayak Itunya kayak Orang nyambung Dan itu nggak main satu dua sih Kalau aku ngerasanya ya Aku pas-pas aja sih Kayak adegan-adegan Iya Duduk sama ibunya tuh kayak Kukira berseberang atau tersebelahan Oh Enggak sih Itu sih aku kayak Aku udah Ngerasa agak Aman aja sih Visual Aku seneng visualnya Dia lebih nge-explore sih Kayak Cucut Cucut makro Cucut di dalam rumah Ayam itu Wah keren banget sih Keren sih itu emang Artistiknya sih itu juga ya Artistik juga keren Ya Dan iklannya smooth ya Iya nggak kayak film sebelah Yang 24 miliar Agak yang kayak Teras gitu Sinetron Lebih bagus gitu Tapi kayak emang Ya kayak gini dong Produk placement itu naruhnya tuh Kayak gini gitu Iya Lebih enak Nggak 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 mengganggu Nggak merasa dibeli Nggak merasa ditawari gitu Eh iya lah Main semiotik-semiotiknya Ayo ditingkatkannya Jadi kayak Aku tuh ngerasain Kalau adanya brand ini Itu ada banget gitu Dan itu kayak Semut Aku nggak keganggu Kita semua kayak nggak ada yang keganggu gitu Karena ya wajar kan Ada produk placement Cuman kayak Ya nyambung Nyambung kok sama ceritanya Aman Good job Mantap Actingnya juga Ya baik semua sih Apalagi si Ara ini bener-bener tidak explore sih Iya gila sih Actingnya si Ara ini Dari yang 2 tahun lalu Bahkan lebih bagus dari yang kemarin sih Malah Zara yang Yang nggak muncul perhatian Yang kemarin kan Zara sangat muncul perhatian Wah gila Dia orang Zara sekeran ini ya Tapi sekarang dia nggak banyak sih Tapi tetep bagus sih Zara Ya tetep bagus Emang bener-bener natural ya dia acting Ya udah Apa lagi Kalau ada komentar lain Tulis di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dadah Harta ya Harta ya